Jakarta oh Jakarta, udara yang buruk, syarat polusi, seolah sudah akrab dan melekat dengan Jakarta sebagai ibu kota tanah air. Mulai normalnya aktivitas warga ibu kota, lepas dari pembatasan akibat pandemi COVID-19, kondisi udara di Jakarta disebut kembali memburuk. Ruas jalan kembali di padat kendaraan. Karena padat kendaraan menjadi biang keladi kembali meningginya polusi udara di Jakarta. Namun warga ibu kota memiliki tanggapan beragam soal kualitas udara di ibu kota. Sore antara orang pulang kerja dah jam 3, jam 4, jam 5. Karena kalau macet kan ACP lumayan juga ya, dari kendaraan roda 4, roda 2, apalagi pas dekat lampu merah gitu kan kadang sampai sini macetnya ya kan. Tapi kalau saya rasa sih sekarang ini udah agak lebih baik, Jakarta polisnya juga udah mengurang. Penyebab pertama yang pasti kendaraan bermotor memang. Penyebab kedua ya memang penghijauan kurang banyak ya, kurang diperhatikan sekali. Lahannya juga mungkin sedikit juga, pembangunan juga banyak gitu. Jadi banyak faktor yang menyebabkan memang kualitas udaranya jadi buruk. Lalu, apa tanggapan Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perihal kualitas udara yang buruk di kota yang dipimpinnya ini? Bila ada satu hari di mana muncul angka kualitas udara sangat buruk di hari itu. Tapi di hari-hari sebelumnya, di hari-hari sesudahnya, itu kita menemukan kondisi yang landai. Pasti ada sesuatu hari itu. Sejumlah upaya pun dilakukan Pemprov DKI untuk menekan polusi udara. Melakukan uji emisi terhadap kendaraan umum maupun pribadi menjadi salah satu upaya pencegahan demi menaikkan kualitas udara yang bersih di ibu kota. Akan tetapi tak hanya polusi yang dihasilkan dari asap kendaraan yang berlalu-lalang di jalan-jalan ibu kota saja. Ada faktor lain yang juga menjadi penyebab udara Jakarta menjadi kotor. Pemprov DKI mengklaim, memburuknya kualitas udara di Jakarta dapat dipengaruhi wilayah sekitar, terutama di sejumlah kawasan industri, baik yang berada di Jakarta maupun di daerah penyangka. Ketika di kawasan Cakung kemarin ada sebuah perusahaan melakukan kegiatan yang menghasilkan polusi udara, maka hari Senin kemarin dilarang beroperasi lagi. Tindakan Pemprov DKI Jakarta tegas. Yang penting adalah tunjukkan, kita tunjukkan siapa pelakunya, pelaku itu ditindak. Nah kami berharap di wilayah-wilayah lain yang ada peristiwa pelanggaran, itu ditindak juga. Bagi Gubernur Anies Baswedan, ada banyak upaya yang harus dilakukan untuk menekan angka emisi, sehingga kualitas udara bersih bisa ditingkatkan. Nah, di usia Jakarta yang sudah menginjak 495 tahun, tentunya menjadi tantangan yang harus dijawab tak hanya bagi Pemprov DKI, tapi juga bagi warga ibu kota untuk mewujudkan Jakarta menjadi kota yang ramah lingkungan, jauh dari kata polusi. Dari Jakarta, Dave Nirvana, Rian Ardiansyah, RTV.